Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go I feel so lost, never at home Need to be strong, every breath hold Cause I can't move on till I let go selamat menikmati Sudah dipamerkan sejak 2018, dikabarkan pula bahwa kendaraan ini juga akan mengusung konsep hibrid atau diesel dan listrik. Informasi dari inandindonesia.com senin, tanggal 2 Januari tahun 2023 kendaraan ini terlihat gagah, dan mobil ini akan rilis tahun 2023 dan 2024, nama lengkapnya New Daihatsu Xenia Hybrid. Mobil baru Daihatsu memang sudah lama digadang-gadang sebagai calon Xenia masa depan. Upaya Toyota untuk memproduksi MPV Hybrid Murah tampaknya kembali disalip oleh Daihatsu, dari beberapa video yang salah satunya dirilis pada tahun 2019 di GIIAS 2019. MPV Hybrid Murah Daihatsu dikenal dengan nama Hivan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Memiliki kesan futuristik yang tercermin dari desain lampu depan yang menyempit di bagian atas seperti yang digunakan pada All New Terios. Tampilan Daihatsu Xenia 2023 baru terlihat lebih cantik dan elegan, kemungkinan Daihatsu akan mengupdate total model New Daihatsu Xenia 2023 dengan model yang benar-benar baru. Model baru Daihatsu Xenia kemungkinan akan mengikuti mobil konsep DN Multisix yang hadir di ajang otomotif Tokyo Motor Show di Jepang beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton! Bumper depan memiliki desain tajam dengan desain grill berundak seperti Xenia Fast Lift. Tidak hanya itu, Daihatsu juga memberikan warna biru pada setiap segmen grid untuk menonjolkan teknologi hibrid yang digunakan. Kami tunggu kehadirannya. Semoga mobil pengganti atau generasi baru Xenia dan Terios akan debut. Seperti dikutip dari kanal Youtube Maxim Adventure, Daihatsu Xenia 2023 baru telah didesain ulang sepenuhnya dan jauh lebih cantik dan bergaya. Model Xenia baru kemungkinan akan menggunakan platform baru di bawah arsitektur global baru Daihatsu. Selamat menikmati. 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 Dalam perkembangan mobil saat ini, kemungkinan New Daihatsu Xenia akan menggunakan sunroof, bukan hanya perubahan eksternal, namun New Xenia juga akan menggunakan transmisi CVT baru untuk menggantikan model manual atau otomatis standar, karena Daihatsu sedang mempersiapkan pabrik produksi CVT di Indonesia sebagai bagian dari investasi Toyota Group di Indonesia. Mesin 4 silinder 1329 cm3 dengan teknologi dual VVTi. Namun, jika kolaborasi antara Daihatsu dan Toyota berhasil, Xenia baru akan menggunakan mesin penggerak roda depan Toyota 2NRVE berkapasitas 1500 cm3, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 107 tenaga kuda dan tenaga 140 mm torsi maksimum. Diketahui, mobil konsep ini sempat dihadirkan ke publik pada ajang Tokyo Motor Show di Jepang, konsep ini disebut-sebut terinspirasi dari Daihatsu Xenia 2023 terbaru. Kita tunggu saja tanggal produksinya. Swear I won't forget this, why do I regret this? Am I mind reckless? Thoughts are feeling endless? Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Terima kasih telah menonton Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggemar Kar Dua Channel, yang sudah mau bergabung sebagai pelanggan dan mau mendukung channel kami ini. Suatu kehormatan untuk Anda semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Beri kritik dan saran pada kolom komentar guna perbaikan channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!